Polisi menerima laporan dari korban meringkus pelaku bersama seorang rekannya yang terlibat dalam penganiayaan saat ditangkap pelaku hendak melarikan diri dengan motornya. Aparat Resmob Polsek Tamalandrea mendatangi rumah Fikri di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar. Polisi kemudian meringkus pelaku yang kepergauh hendak melarikan diri dengan motor. Selanjutnya aparat kepolisian juga menahan rekan pelaku yang menjadi saksi mata saat penganiayaan terjadi. Fikri dan rekannya selanjutnya diamankan ke Mampolsek Tamalandrea. Saat diperiksa polisi pelaku mengaku dirinya menganiaya mantan posnya lantaran kesal upah yang dijanjikan sang majikan tak kunjung dibayar. Penangkapan pelaku merupakan tindak lanjut dari laporan korban yang bernama Andi Andriawan. Ia dianiaya anak buahnya dengan sebuah kunci motor hingga terluka. Tadi diamankan pelaku dua orang berkaitan dengan pengeroyokan atas seseorang atau penganiaya yang menyebabkan orang mengalami lukun. Itu yang dikeroyok siapa bang? Ini pemilik kafe atau pemilik wargok yang dianiaya sendiri oleh karyawannya. Atas perbuatan pelaku dijerat dengan pasal 170 dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Sampai jumpa di video selanjutnya.